Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Masih semangat dong ya hari ini Siang ini kita akan Mempelajari Bahasa Arab Tentang domir Apa itu domir? Domir adalah Kata ganti tunggal Kira-kira Apa aja sih Yang akan kita bahas Jadi dalam bahasa Arab domir itu ada 5 Dan terbagi menjadi 2 jenis Itu laki-laki dan perempuan Laki-laki biasa disebut Muzakar dan perempuan disebut Mu'anas Jadi nanti ketika Ada Ketika ada Kata mu'zakar dan mu'anas Berarti itu adalah Sebutan bagi laki-laki dan perempuan Dalam bahasa Arab Terus kira-kira Apa aja sih domir 5 itu? Nah berbedanya ada di mana Kira-kira apa aja Yuk perhatikan tabel berikut Jadi Nah disini ada Sudah dikelompokkan Ada mu'zakar dan Ada Mu'anas Dan terus disini juga ada Kamu Dia Kamu lagi Dan dia lagi Tapi ada keterangan laki-laki Dan perempuannya Nah Lihat yang Tabel mu'zakar dulu Yang mu'zakar itu ada Kamu laki-laki dan di laki-laki Kamu laki-laki Bahasa Arabnya Antah Sedangkan dia adalah Itu untuk laki-laki Yang mu'anasnya Kamu perempuan Yang adalah Anti Dan Untuk dia perempuan Bahasa Arab Hiya Kemudian Ada satu lagi Domir Yang tidak terpatok Dalam Jenis Mau dia laki-laki Mau dia perempuan Dia tidak Tidak terpatok Jadi bisa dipakai Untuk laki-laki Maupun perempuan Untuk mu'zakar Maupun mu'anas Nah Kira-kira Apa sih Domir Yang satu lagi Ini kan baru empat Sedangkan itu Domir ada Dalam bahasa Arab Ada lima Beda sama bahasa Indonesia Yang hanya satu Nah Domirnya adalah Ana Artinya Saya Domir ini Domir ini Saya Atau Ana Dapat digunakan Baik untuk mu'anas Maupun mu'zakar Kalau yang di atas Tadi kan Kamu Dan dia Itu mereka Tidak boleh Tertukar Jadi harus sesuai Mana yang untuk mu'anas Mana yang untuk mu'zakar Tapi kalau Domir Ana Itu boleh Untuk mu'zakar Boleh Untuk mu'anas Juga Boleh Nah Agar kalian Lebih Paham Lagi Kita Lihat Contohnya Dalam kalimat Biar kalian Lebih memahami Tidak cuma Teorinya Contoh Yang pertama Saya Hasan Ketika kalian Diminta Menerjemahkan Kedalam Bahasa Arab Nah Contohnya adalah Saya Hasan Yaitu Ana Hasan Yang kedua Saya Anissa Bahasa Arab Ini adalah Ana Anissa Disini Nomor satu Dan nomor dua Ada Hasan Dan Anissa Yang dilihat Hasan itu Mu'zakar Sedangkan Anissa Itu sudah pasti Dia mu'anas Dilihat Dari mana Kita bisa tahu Dari namanya Nama Hasan Itu Biasanya Kebanyakan Dan sudah pasti Itu adalah Nama untuk Mu'zakar Sedangkan Anissa Untuk mu'anas Dan domir saya Dilihat Bisa digunakan Baik di Hasan Dan di Anissa Jadi dia bisa digunakan Di dua jenis Baik laki-laki Maupun pembuat ketika Nomor tiga Yuk kita lihat Nomor tiga adalah Kamu Ahmad Bahasa Arabnya Adalah Bahasa Arab kamu Tadi apa? Anta Atau Anti Kalau untuk Ahmad Berarti Ahmad, Mu'zakar Atau mu'anas Coba Mu'zakar Jadi kamu yang digunakan Adalah Anta Ahmad Nomor empat Kamu Fatimah Jadi bahasa Arab Untuk kamu Fatimah Adalah Kalau yang tadi Anta Kalau yang ini Anti Fatimah Karena Fatimah itu Mu'zakar Eh bu'anas Sorry Karena Fatimah itu Mu'anas Sedangkan Ahmad Adalah Mu'zakar Jadi untuk menentukan Mana Mu'anas Mana Mu'zakar Kalian hanya tinggal Melihat Namanya aja Namanya Dilihat Kira-kira ini Nama untuk Mu'anas Anissa Kemudian ada Mariam Ada Hadijah Itu nama untuk Mu'anas Yang digunakan adalah Kolom Mu'anas Yang tadi ada di tabel Nah kita Begitulah Cara menentukan Mana Mu'anas Namanya Biasanya Kalau bahasa Harap itu Pasti tetap Dicantumkan Keterangannya Yaitu Laki-laki Atau Perempuan Jenisnya Ada Keterangan LK Atau PR LK Itu untuk Laki-laki Dan PR Itu Untuk Perempuan Nah disini Ada guru Itu Ada Mudarisun Dan ada Mudarisatun Ya Nah yang digunakan Biasanya itu Kalau dibukukan Ada Ustadz Dan Ustadzah Ya Kalau disini Adalah yang digunakan Mudarisun Jadi Bahasa Harapnya adalah Dia yang laki-laki Yaitu Apa Apa kira-kira Tadi Yang ditabel Ada Hwa dan Ya Dia guru Laki-laki Bahasa Harapnya Hwa Sedangkan dia guru Perempuan Bahasa Harapnya Adalah Hia Mudarisatun Nah disini Kata asli Dari guru Adalah Mudarisun Tapi guru itu Ada yang laki-laki Dan ada yang perempuan Kayak dokter Juga ada yang laki-laki Ada yang perempuan Terus ada polisi Polisi juga ada Laki-laki Dan perempuan Nah Untuk Untuk Membedakannya Yang perempuan Ciri-ciri Di Yapuan Nas Yaitu Ada Terdapat Tak Marbutoh Tak Marbutoh Itu loh Yang di Mudarisatun Mudarisatun Itu Tak Marbutoh Taknya Tak yang Kayak Apa sih itu Kayak meja Ya Tak itu Tak Marbutoh Atau tak yang bulet Tak yang bulet Itu juga Menandakan Kalau dia itu Mu Anas Sinis Mu Anas Ya Kemudian Kalian Setelah ini Harus menghafal Harus sudah hafal Harus pasti hafal Mana Mu Anas Mana Kata ganti Untuk Mu Zakar Ya Dan artinya juga Jangan cuma Anda Anta Antihua Dan Hiyah Itu empat Nah mana Yang Mu Anas Mana Yang Mu Zakar Kalian juga Harus hafal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Terus Sali-saliha Jangan lupa